Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pengukuran mata ya Oke apa aja ya sebelumnya Simang Para dokter zaman dahulu itu sempat bingung ya Gimana cara mengukur mata Kebanyakan kan ada yang buram gitu Coba-coba kan terlalu banyak Makanya ada beberapa dokter mata dalam sejarah Itu yang menemukan bagan-bagan ya Kayak sendirian cat Jäger yang sekarang dipakai Nah yang pertama itu pada tahun 1843 Dokter mata Jerman namanya Heinrich Kuczler Pada tahun 1811-1873 ya Masa lahirnya itu di Darmstadt Jerman Dia membuat tiga grafik bacaan ya Untuk mengetes mata Jadi dibuat tiga grafik itu supaya tidak dihapal ya Terus yang kedua pada tahun 1854 Ada dokter mata asal Wina ya Ini namanya Edward Jäger von Jäkstal Nah dia melakukan perbaikan pada grafik mata yang dibuat oleh Heinrich Kuczler itu ya Dan inilah asal mula adanya kartu Jäger sekarang ya Yang biasa dipakai bacaan itu Dia yang menemukannya Edward Jäger von Jäkstal Yang ketiga itu pada tahun 1862 Nah ini dokter Herman Snellen ya Asal dokter mata asal Belanda Ini menemukan grafik untuk mengukur ketajaman Penglihatan tepi ya Yang keenam Pada tahun 1978 Hook Tyler Itu memperkenalkan Snellen Cat Modelnya Tumbling Ecat ya Jadi E yang berjatuhan gitu ya Jadi E yang ada ke atas Ke bawah Ke pinggir Ke kanan Ke kiri ya Itu diperkenalkan oleh Hook Tyler Namanya Tumbling Ecat Bukan Snellen lagi ya Nah biasanya itu dipergunakan Untuk yang buta huruf Dia dulu memeriksa Suku aborigin Australia ya Ketujuh pada tahun 1982 Rick Pendrys dan kawan-kawannya Itu memperkenalkan bagan logmar ya Dia pakai huruf sloan Dan ini biasanya dipakai Untuk pengobatan Ini retinopati Diabetik ya Dan sekarang Banyak dipakai oleh dokter mata ya Bagan logmar ini Dan yang terakhir Pada tahun 1984 Antonio Medina Bradford Poland Mengukur Mata itu pakai huruf-huruf Yang tidak terlihat ya Dengan penurunan ketajaman Jadi Tidak kabur lagi Jadi tidak kelihatan Biasanya Senelan catnya Di Kalibrasinya Di beda-beda gitu ya Oke itu sejarah Pengukuran mata ya Sampai sekarang Adanya seperti itu Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh